Hati Ibu Mana Nenek ini diberi kabar setelah seribu hari anaknya. Tagisnya pun pecah. Tulis akun Instagram Medunder Cnover yang mengunggah video. Menurut video yang diunggah oleh akun Instagram Medunder Cnover.id, sang ibu yang sudah lansia itu dibohongi saudara-saudaranya bahwa anaknya sakit. Perempuan lanjut usia tersebut terlihat menangis sambil menutup wajahnya di atas kasur. Di sampingnya ada kerabat yang menenangkan. Namun sang ibu tak diberitahu bahwa anaknya meninggal dunia dan hanya dikabari bahwa sang anak sakit sehingga tak bisa pulang. Menurut pemilik video yang merupakan cucu dari ibu tersebut, keluarga memang sengaja tak memberitahu karena takut sang nenek ngedrop dan sakit. Selain itu, sang anak meninggal di saat ada acara pernikahan. Video tersebut sontak mengundang berbagai respons dari warganet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!